Halo selamat sore Setelah berapa lama menahan diri buat gak jalan-jalan Sekarang saya kebetulan lagi ada di daerah Sentolo Di Kabupaten Pulau Progo, daerah Stimew Yogyakarta Hari siang ini, tadi kami bersepeda mengelilingi desa sekitar sini Mengeliat kegiatan-kegiatan warga, mengikmat pemandangan Dengan sepeda lawas dan diantar oleh penduduk sekitar Salah satunya tuan rumah kita, Mas Toil Selamat siang Mas Selamat siang, sehat Alhamdulillah sehat Ngomong-ngomong kemarin, kondisi kampung aman? Jadi awal sampai saat ini aman banget Aman ya, semua terkendali ya? Semua terkendali Kalau boleh tahu, mengisi kesibukan dan untuk dalam tanda kutip, untuk bisa survive Jadi kait-kait kami pastinya punya kegiatan yang lain Selain ada yang di kebun, di sawah, seperti itu Jadi kegiatan yang lain bisa jalan Saya pun seperti itu, jadi malah lebih dekat dengan sepeda-sepeda kita Service satu demi satu Ada waktu lebih Iya, dengan sepedanya, perawatan Kemudian juga kegiatan sehari-hari ya sama Masih jalan di rumah Masih jalan di rumah Tetap menjaga kondisi Juga menjaga protokol Menjaga kesehatan Terus ini kan lagi rame di berita Apa yang disebut orang new normal ya? Iya Mulai para wisata berencana mulai berjalan lagi Apa sih persiapannya Mas? Pasti ada ya, kebenaran-kebenaran yang perlu kita lakukan bersama-sama Walaupun sudah jauh-jauh hari ketika kita harus cuci tangan Sudah kita lakukan Karena itu memang bagian dari kita main-main yang agak kotor-kotor Dengan debu, dengan kegiatan masyarakat itu Paling tidak ya sudah kita beri cuci tangan Tetapi dengan adanya seperti ini Ada pandemi ini Pastinya lebih akan lebih kita guna Apa yang kita lakukan semaksimal mungkin Untuk menjaga kesehatan satu sama lainnya Dengan cerah ya tadi bermasker Kemudian juga cuci tangan lagi Lebih di intensifkan lagi Jadi ini karena sudah menjadi sebuah kebutuhan Bersama-sama Ya paling tidak kita juga bisa memberikan suatu contoh yang terbaik Dari kita masing-masing Kemudian tamu juga pasti akan membawa sebuah informasi Ayo kita hidup sehat bersama-sama Seperti itu Dari awal kita sudah per family trip ya Jadi masih masuk lah ya Jadi masih bisa kapel, keluarga Masih bisa Masih sangat aman Masih layan banget Terus untuk keluarga kampung sendiri Teman-teman rekan-rekan dari penduduk-penduduk sini juga sudah siap ya Sangat aman Tadi kita berkata bersama-sama Malah mana bulenya Mana bulenya Itu artinya bahwa Bule yang selama ini kami ajak untuk berkeliling desa bersepeda Ternyata ini sekarang sudah bukan bule Ini ada pertanyaan Jadi paling tidak sudah Ini sudah merindukan juga Kedatangan beliau-beliau Atau kedatangan para turis itu Seperti itu yang kami cermat Oke Kalau dari wisatawan domestik sendiri sudah mulai ada belum sih Itu ada pertanyaan Apakah para wisatawan domestik bisa bersepeda Oh bisa saja bersepeda Kenapa tidak Seperti itu Tapi paling tidak Adalah kita harus tetap booking dulu Jadi kita biar Bisa-bisa menyiapkan segala sesuatunya Jadi tetap melalui Reservasi Terus Kan sepeda lagi populer lagi nih Banyak nih Ya Punya pesan khusus gak Buat Teman-teman Mungkin yang lagi Giat-giat ya Bersepeda atau apa Pasti Jadi Para bersepeda yang Sekarang lagi booming Mudah-mudahan tidak hanya tren Tapi menjadi suatu kebutuhan Tapi tidak hanya bersepeda Bersepeda yang tidak berkonsep Tapi harus ada edukasi di dalamnya Ya datanglah dengan Wisata-wisata yang edukatif seperti ini Pastinya akan membawa sebuah manfaat ke depannya Yang pastinya juga harus bermasker Bawa apa Semicer Cuci tangan Jaga jarak Tetap harus dilakukan Semoga bisa berlangsung-langsung pulih mas Amin ya Kalau gitu bisa menikmati lagi Jogja Dan bermisata Bertemu teman-teman di penduduk Penduduk disini gitu Ya oke Amin Terima kasih Itu Dari Saya tadi ngobrol singkat banget dengan Mas Toil Ya kalau menurut Mas Toil sih Bersepeda Bersepeda Apalagi di tempat terbuka seperti ini Semoga aman Protokol kesehatan juga siap dilakukan Apa yang dibutuhkan juga sudah akan disediakan Selamat sore Terima kasih Terima kasih